Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin bagikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengkonekkan Nintendo Switch ke TV atau mungkin ya menggunakan mode docking lah ya dan disini mungkin ini hanya sebagai video mungkin untuk pemula gitu ya yang baru ke Nintendo Switch atau mungkin baru beli gitu Nintendo Switch dan nggak paham sama yang hal kayak gini sama sekali dan yang harus kalian pastiin adalah kalian mencolokkan untuk charger-nya gitu ya, ke dock-nya ke yang belakang sini ya disini kalian colokin untuk charger-nya dan kabel HDMI untuk ke TV atau ke monitor atau mungkin ke Elgato mungkin lah ya nah setelah itu kalian cukup tinggal pasangin aja untuk Nintendo Switch gitu tinggal kalian pasangin kayak gitu aja tapi pastiin gitu ya jangan dalam mode sleep gitu ini kan mode sleep nih yang Nintendo Switch-nya itu harus mode nyala disini kita akan nyalain dulu ya untuk layarnya dan disini kita akan terangin mungkin biar kelihatan gitu contohnya kayak gini dan kalau kalian misalnya masukin Nintendo Switch-nya atau mungkin kalian pasangin Nintendo Switch-nya ke dock-nya saat mode sleep gitu ya contohnya kayak gini ini hanya bakal nge-charge gitu ini nggak akan bikin TV-nya tuh langsung connect gitu ya disini kan ada indikatornya nih yang di bawah sini itu nggak akan connect ke TV atau ke Elgato atau mungkin monitor gitu ya jadi kalian harus nyalain dulu Nintendo Switch-nya kalian angkat gitu ya kalian bisa angkat terus kalian pasangin lagi gitu ya atau kalian nyalain aja pokoknya intinya kalian nyalain aja gitu ya untuk Nintendo Switch-nya jangan sampai mode sleep gitu dan nanti akan connect gitu ya disitu ada lampu indikatornya nah kalau lampu indikatornya udah nyala berarti kalian udah bisa coba langsung ke TV atau ke monitor kalian gitu dan sebenarnya sih untuk lampu yang ini bisa kadang-kadang gitu ya kadang-kadang bisa juga kadang-kadang nggak dan disini karena tidak muncul gitu ya untuk TV-nya atau tidak di connect-kan untuk kabel HDMI-nya nanti bakal mati sendiri gitu untuk lampunya dan kalian bisa coba angkat terus kalian pasangin lagi dan nanti bakal nyalain lagi gitu untuk lampunya atau ya intinya jangan kalian pasang aja sih di mode sleep dan udah sih gitu doang dan aja jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati